Oke kita bahas uji pemahaman Sekarang ya Ini bab hukum dasar dan perhitungan kimia Kita mulai dari nomor 1 Kita mulai dari nomor 1 Nah ini rupanya sudah ada hitung-hitungannya Tapi yang penting bagaimana prosesnya ya Oke Di antara 1 gram senyawa berikut Ya disini semua 1 gram 1 gram H2O atau air 1 gram NH3 1 gram HCl 1 gram CH4 1 gram CO2 Dengan AR nya sudah diberikan disini Ya senyawa berikut yang mengandung jumlah partikel paling banyak Partikel Itu adalah mol Ya dikali bilangan Avogadro Ya mol dikali bilangan Avogadro Ya jadi sama dengan N dikali A Nah tentu saja partikel Ya A sendiri ya A itu konstanta Ya A adalah konstanta Yang nilai 0 gram Yang nilainya 6,02 x 10 pangkat 23 Nah tentu saja partikel Atau jumlah partikel ya Jumlah partikel Ini akan berbanding lurus dengan mol Karena ini konstanta Ya Nah ini Mol ini Sama dengan gram per mR Gramnya ini adalah masa Di kimia kita biasa menyebutnya gram gitu saja Nah Artinya partikel Ini berbanding terbalik Atau berbanding dengan super mR Ya super mR Artinya semakin besar mR Ya semakin Nah gini Dengan masa yang sama Nah gitu ya Dengan masa yang sama Dikasih keterangan gitu Dengan masa yang sama Semakin besar mR Semakin sedikit partikel Sedikit partikel Ya Di sini Sudah ada hitung-hitungannya Air H2O Ini 18 ini dari Ini sebenarnya kan 2 kali 1 ditambah 16 Kan gitu ya Jadi di sini 1 kali 2 Tambah 16 Dan seterusnya Di sini semua sudah ada Nilainya sudah dihitung Ya Kita tinggal Kita tinggal bandingkan Mengandung partikel paling banyak Artinya MR nya yang paling kecil Karena berbanding terbalik Yang paling kecil mana Di sini 18 Di sini juga 18 Kebetulan ya Di sini 44 Nah ini ada 2 Eh 17 ini yang paling kecil Jadi B Ya NH3 N nya 14 14 tambah 3 kan 17 Ya ini paling kecil Jawabannya untuk nomor 1 Adalah yang B Terima kasih